kita sambung soal berikutnya ini menanyakan akuntansi tentang perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang oke, kita bedakan dulu ya perusahaan dagang ini dengan manufaktur apa itu manufaktur? manufaktur itu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, jadi prosesnya lebih panjang, lebih kompleks kalau perusahaan dagang ya beli, dibeli dijual lagi, jadi hanya mikirin gimana caranya mencari selisih antara harga biaya pembelian dengan biaya penjualan makanya di perusahaan perbedakan esensi yang penting adalah di cost of goods sold COGS atau bahasa ketanya harga pokok penjualan itu bedanya di situ gitu, jadi kalau penghitungan biaya umum ya sama lah ya, kalau antara pedagang dengan manufaktur biaya umum sama mikirin administrasi juga ada dua-duanya biaya penjualan ada tapi harga pokok penjualan beda karena di perusahaan dagang dia biasanya hanya melibatkan biaya pembelian kemudian biaya angkut pembelian mungkin itu juga ada retur pembelian ataupun diskon potongan pembelian udah, gitu aja kalau perusahaan manufaktur ya lebih susah daripada itu karena dia harus bikin banyak hal karena dia beli bahan baku diolah ada biaya tambahan sana-sini lah sebagainya jadi ini yang menjadi dasar perbedaan antara manufaktur dan dagang adalah dalam perusahaan dagang ada harga pokok penjualan di aspek itulah cara penghitungannya lebih sederhana kalau perusahaan dagang kalau perusahaan manufaktur lebih kompleks ini jawabannya berarti yang yang D sahabat ilmu kita akan lanjutkan di soal berikutnya terima kasih sampai ketemu lagi di lain kesempatan selamat menikmati